yang tadi dipaparkan itu tidak diberi kesempatan kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya langsung diketuk setelah itu tutup ya ya sudah kita masuk sekarang kepada tahap berikutnya timsin ya sudah istirahat lalu kami minta untuk di print ya setelah di print itu ternyata justru bertentangan dengan keputusan mahkamah konstitusi ya saya bacakan ya di dalam pasal ini ya sebagai contoh saya akan sebutkan disini bahwa tetap saja aturan itu harus 20% dari partai atau gabungan partai ya itu ketentuan pasal 40 dirubah dirubah menjadi sebagai berikut partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendapatkan calon jika telah muni persawatan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara ya oke ya sama saja kemudian kedua ya dari pasal 40 itu nomor 2 partai politik atau gabungan partai politik yang tidak yang tidak memiliki kursi DPRD dapat mendapatkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu peserta pemilu harus memperoleh suara perasaan paling sedikit 10% ini bertentangan dengan keputusan MK kalau keputusan MK itu adalah ya untuk semua kan disini hanya ditulis untuk yang tidak memiliki kursi itu lah bagaimana sikap praksi PD perjuangan kami akan meneruskan perjuangan untuk tetap kita mendorong agar demokrasi di Malaysia tetap berjalan sesuai dengan aturan yang kesepakatan yang sudah kita sepakati yaitu kita akan taat ajas kepada keputusan mahkamah konstitusi artinya akan tetap fight di tim sin tapi kalau misalnya karena yang akan diambil pastikan suara mayoritas gimana ya kami akan membuat nota khusus itu ya penolakan tapi anekan ini anekan ini bisa kan berarti PDT seperti ngerasa dijegal untuk maju gitu nggak sih iya ya kita lanjutkan nanti dalam praktik di lapangan ya tapi ini kan habis rapat praksi ada pesan nggak dari Mbak Kuan mungkin untuk mengawal ini memang agar itu lolos atau seperti apa ya kami sesuai dengan prosedur ini juga harus saja bahwa kita harus taat aja kepada mahkamah konstitusi ya mahkamah konstitusi itu final ya harus diikutin terus ya oke terima kasih ya terima kasih